Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat siang dan selamat datang pemirsa pada program IJT Talks Dan kali ini IJT Talks akan membahas tema yang cukup menarik Yaitu tentang bagaimana membangun sinergi multi pihak dalam kesiap siagaan bencana Seperti yang kita ketahui pemirsa bahwasannya cuaca ekstrim dan juga hujan dengan intensitas tinggi Akhir-akhir ini sering terjadi dan akan menimbulkan berbagai macam bencana alam Mulai dari banjir, angin kejang, bahkan tanah longsor Seperti halnya report harian dari BMKG yang menyebutkan bahwasannya Di Jawa Timur sendiri diprediksi dalam seminggu ke depan Akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat Yang juga disertai dengan petir dan juga angin kencang Tentu hal ini perlu diantisipasi bersama Salah satunya juga dari pemerintah dan juga berbagai pihak terkait Untuk mengetahui bagaimana membangun sinergi multi pihak kesiap siagaan bencana Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan bersama saya, Aji Wilfa Ya pemirsa, untuk membahas tema IJTI Talks kali ini Sudah hadir bersama saya di studio IJTI Tapal Kuda, anggota DPRD Jawa Timur Ibu Hari Putri Lestari Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Sebelumnya terima kasih Ibu, sudah berkenan hadir pada talk show kita pada hari ini Terima kasih kembali Ya Ibu Oke, baik langsung saja Ibu, pada pertanyaan pertama ya Ibu ya Ini melihat berbagai acaman dan potensi bencana Menurut Ibu, apa sih langkah preventif yang bisa diambil? Pertama adalah sifatnya koordinatif Koordinasi ya, antar berbagai pihak Terutama dalam hal ini pemerintah Pemerintah, baik itu pemerintah mulai terutama di kabupaten Yaitu melalui berkoordinasi dengan pemerintah desa Pemerintah desa Tentunya kami di provinsi juga punya tanggung jawab sama Karena terkait dengan contoh salah satunya Kalau musim hujan Itu yang paling berpengaruh adalah fungsi sungai Kebanyakan sungai yang sungai besar itu adalah tanggung jawab dari provinsi Jawa Timur Nah tapi tidak lepas dari Jawa Timur saja Kabupaten sampai desa, bahkan sampai RT, RT, RW ya Kenapa itu kan selokan sampai gorong-gorong sampai sungai besar sampai mengalir ke laut itu jadi tanggung jawab bersama Pertama adalah koordinasinya dulu Dari semua lini pemerintahan di semua tingkatan Yang kedua adalah peralatan-peralatan Peralatan-peralatan dari Apa namanya Semacam Apa namanya Elevator ataupun untuk Untuk apa namanya Pengerukan Kemudian juga Kalau ini ngomong bahasa musim hujan Kita akan fokusnya ke banjir Alat-alat termasuk Pompa Kemudian Perahu Perahu karet ini yang menurut saya Saya dari kapan mulai dilantik sampai sekarang Menurut saya secara umum Semua hampir semua kabupaten Hampir semua kabupaten Memiliki perahu karet ini sangat-sangat-sangat minim Jadi mestinya Memeta ya Memeta kebutuhan Kemudian upaya pencegahan ya Keterlibatan dari warga itu juga Sangat diperlukan Begitu Oke baik Berarti itu artinya perlu ada koordinasi ya bu ya Dari pemerintah Kemudian selanjutnya peralatan Dan juga harus ada kerjasama dari warga Begitu ya bu ya Oke baik Tadi juga disinggung tentang koordinasi dari pemerintah Begitu ya bu ya Ibu kan sebagai anggota DPRD di Jawa Timur Begitu ya bu ya Menurut ibu apa skala prioritas yang harus dilakukan pemerintah Dalam mencegah bencana alam yang terjadi Ya pertama adalah memeta persoalan Jadi contoh Kalau banjir ini tidak lepas dari gunung ya Kita mestinya Kalau memeta gini bukan waktu musim hujan saja Tetapi continue setiap hari Jadi potensi Jadi kita ngomong Mau musim hujan berpanik Jadi setiap saat Setiap hari Pemerintah itu harus menjalankan fungsinya Salah satu upaya Tertama ini kan upaya pencegahan Pencegahan itu lebih utama lebih murah dibandingkan ketika ada kebencanaan Contoh di lereng-lereng gunung yang fungsinya itu hutan atau kebun Contoh itu misalnya kalau dulu kan hutan jati atau hutan cemara atau hutan kayu-kayu Indus itu lebih kokoh Sekarang kan mayoritas orang pragmatis Jadi perkebunan-perkebunan itu mengizinkan Pohon sengon ya Sengon ya Sengon yang akarnya itu lemah Jadi pragmatis lebih baik menguntungkan daripada perlindungan bagi warga di sekitar itu Itu pertama pragmatis Kemudian penebangan-penebangan liar itu dibiarkan Baik itu oleh dinas mungkin perhutani sendiri Ataupun dinas terkait Intinya harusnya pemerintah itu mengantisipa Kemudian juga penghijauan Itu juga masih kurang Kemudian saluran-saluran Jangan musim hujan kalau menurut saya Dan kesadaran sampah Jadi penghijauan Penanaman yang berpotensi Untuk tidak menguatkan serapan air Kemudian ketiga masih penebangan-penebangan Kemudian saluran-saluran Sudah tahu mestinya Saya ini juga agak prihatin ketika Sudah tahu Misalnya disitu langganan banjir Kok bahasanya kok ada langganan ya Ini kan menurut saya kok langganan itu hal yang positif Tapi langganan langganan sudah biasa kok Daerah Gumumas atau Pugerwetan itu langganan banjir Itu memprihatinkan mestinya satu kali banjir Kalau bisa tahun depan itu tidak banjir Menurut saya pemerintah Baik itu pemerintah desa yang paling ujung tombak dari pemerintah itu adalah pemerintah desa Katakan kalau pemerintah desa itu tidak memupuni dalam arti anggarannya Ya berkoordinasi dengan tingkat kabupaten Atau kecamatan Kalau itu memang harus mengalirnya ke sungai dari provinsi Ya ada koordinasi Bersurat Jadi kadang-kadang menurut saya Pengamatan saya selaku anggota dewan Ini kayaknya sudah biasa Menunggu kalau sudah ada bencana Baru ada proaktif dari pejabat yang terkait Nah ini yang menurut saya Kemudian harusnya ada rutinitas Rutinitas yang sifatnya maintenance ya Bahwa oh ini langganan banjir Sungai itu kan air kemudian membawa sampah Membawa endapan-endapan lumpur kan begitu Menurut saya sih menurut saya Ada banjir tidak banjir Musim enggak Ya ada namanya pengerukan normal Istilahnya normalisasi yang sudah terjadwal Jadi kalau saya melihat normalisasi masih sangat minim Ya normalisasi ya tanggung jawab dari provinsi Karena saya laku anggota dewan provinsi Saya juga lihat kurang sekali jadwal rutin Jadi kalau sudah menunggu pengendapan Ada banjir baru ada warga protes Baru ditindak lanjuti Ini yang menurut saya harus ada evaluasi Harus ada target Oh normalisasi misalnya Sungai ini karena endapan-endapan yang dari sawah Ataupun dari rumah tangga itu Ini ya harusnya normalisasi itu Misalnya setahun tiga kali Jadi enggak sampai pendangkalan Ya kan itu satu Kemudian juga kesadaran warga Yang katakan buang sampah Jadi kan bencana-bencana itu kan Banjir itu kan ada yang memang karena dari gunung ke bawah Kemudian juga dari sungai Ataupun Mohon maaf Sebenarnya sungai itu tidak banjir Tapi karena endapan sampahnya yang luar biasa Popok Kasur aja ada yang disitu Saya menginap di salah satu hotel disini Kalau lihat atas Waduh ini sampahnya seperti ini Dan ada pembiaran Nah saya tunggu nih Saya kan lihat perda Jember ya Perda dari Jember Kalau perda dari provinsi Untang sampah itu sudah ada Yang kami tunggu adalah Perda dari Jember Kalau perda kebersihan dari Jember Kan payung hukumnya ada Kewajiban dari Bupati itu ada Anggaran harus diadakan untuk Pelaksanaan dari perda itu Dan tentunya bukan sekedar aturan Tapi program-program yang jelas Penunjang dari kebersihan Saya lihat itu Ini kan kaitannya dengan banjir Banjir itu memang Oh banjir itu karena Tuhan curah hujan Oke lah karena curah hujan Tapi perilaku warga Perilaku manusia itu juga Menyebabkan banjir itu yang Semakin parah Atau mengenangkan korban Oke baik Berarti itu artinya Ibu Yang paling harus pertama dilakukan oleh pemerintah ini Untuk mencegah bencana alam di Jawa Timur Itu memetakan terlebih dahulu Iya Jadi misalnya gunung-gunung mana yang gundul Yang potensi longsor Potensi longsor Dan serius maksud saya bukan Apa tambal sulam Oh ini bulat balik Misalnya daerah Batu Oh ini daerah di Jember Ini kan juga ada yang longsor Di peta persoalan itu Oh cara pencegahnya seperti ini Oh warga di sekitar itu ada edukasi Bila perlu ya Dicampaikan bahwa Kalau ini ada katakan tadi warga Sikap warga yang menebang sembarangan Ya daripada dia Tapi bagi yang rakyat yang di bawahnya Masyarakat di bawahnya Ini akan jadi korban Dan bencana banjir itu Salah satu adalah Kemiskinan tidak akan terentas Contoh ada bugger Bugger wetan ya Yang tidak pernah ada normalisasi bertahun-tahun Dan bertahun-tahun selalu banjir Bertahun-tahun itu Sampai petani ibu Kami setiap musim hujan gagal panen Saya katakan tadi Kalau ada persoalan satu tahun-tahun ini gagal Di tahun depan bagaimana Ada upaya dari pemerintah Dan pertama tadi ya Memeta Upaya setelah itu Upaya setelah programnya apa Serius menurut saya Kemudian adalah Apa namanya Anggaran Kalau dikatakan Saya tadi kan saya sudah katakan dari awal Alat-alat BPPD Mayoritas kota kabupaten ini Jauh dari minim Nah ini juga ada edukasi Atau ada koordinasi Antara bupati misalnya Dengan kepala desa Yang potensi banjir Ini kita ngomong banjir ya Kalau langsor ya potensi langsor Anulah dipanggilah kepala-kepala desa itu Terutama ini Tahun-tahun begini Kan tanpa akan pembuatan anggaran Yusun Dana desa ini kan cukup sebenarnya 800 sampai sekian minat 1,4 sampai 1,6 Kepala desa ini diberi motivasi Cara penyusunan anggaran Sudah tahu desa itu Langganan banjir Mestinya di edukasi Dikasih pengertian Bapak Tolong beli Kepala desanya Sama perangkat desanya Sama BPPDnya Itu ya dilamatis bilang Coba anggarkan Perahu karet Perahu karet berapa sih Dari dana desa itu bisa Ini untuk pencegahan Jadi kalau kita ngandalkan Hanya bantuan peralatan itu Dari Jember Sedangkan itu posisinya Di silo atau di puker Jauh Banjir itu kan gendang Atau sungai yang Apa Debetnya airnya Katakan dalam mesin-mesin Pasang ya Meluat Kan airnya mendesak sungai Airnya banjir Nah itu maksud saya Desa itu dibimbing Kepala desa Dan perangkat desa Dalam penyusunan anggaran Bapak ini kan Langganan banjir nih Tolong Beli perahu karet Minimal Satu Minimal Kemudian ini Pelampung Kemudian pompa air Kemudian Itu namanya Camping ya Tenda Peralatan Itu yang langganan-langganan banjir Jangan hanya mengandalkan Bantuan itu dari Jember Atau bantuan Apalagi bantuan itu Dari provinsi Terlalu jauh Ini beberapa desa Seperti itu Misalnya beda lagi Yang bencana itu Tidak banjir Yang longsor Kan ada desa ini Bapak Tolong ini juga Keluarga Ketong Loyong Bagaimana tidak langsor Bukala desanya Buat perda Supaya Menanamnya pun Harus dibeli Batasan-batasan Yang boleh nanam Itu tidak boleh Saya bukan alergi Sengon ya Sengon memang Diperlukan Tetapi Dibatasilah Wilayah Sengon itu Jadi kalau sekian hektar Boleh Sengon Tapi Keamanan Lebih penting juga Untuk masyarakat banyak Ini kan Sengon hanya menguntungkan Petani Beberapa petani Beberapa petani Pemiltani Tapi bagaimana Warga yang dibawa Ini kan harus ada pencerahan Atau Dan itu tidak cukup sekali Harus ada yang namanya Rapat koordinasi Yang katakan Mengingatkan Yang punya kewenangan Di situ Oke baik Berarti itu artinya Ibu Jika kita Tarik pada Kota atau kabupaten Salah satu tadi Ibu yang cerita Di kabupaten Jember Itu ada beberapa Masukan Salah satunya itu Harus secara Kontinu Memberikan sosialisasi Kepada kepala desa Untuk memberikan Sosialisasi Terkait anggaran Untuk Antisipasi Kelurahan dana Kemudian anggaran itu Contoh saja Kelurahan Kita ngomong di desa Bagaimana kelurahan Yang tadi misalnya Mangli dulu Tidak banjir Tiba-tiba banjir Ya berarti Misalnya Contoh Musim hujan kan Kita bisa prediksikan Musim hujan itu Sekitar Kalau dulu kan Oktober itu Sudah udah Kalau istilah berber September Oktober November Tapi sekarang ini kan Cuaca yang secara global Tidak bisa diprediksi Sekarang aja musim hujan Yang serius Baru bulan Januari Nah Menurut saya Pemerintah Dalam hal ini Dinas terkait BBBD Ataupun Dinas perairan Dinas terkait Ataupun Anggar Itu juga Berkoordinasi dengan Camat Sampai Dilihat Gorong-gorong Gorong-gorongnya Selokan Selokan Bila perluarga Itu RTRW Disurati Coba Masing-masing rumah Lihatlah Jadi saya Bikin Nah pengembang ini Termasuk pengembang Real estate Real estate itu Membangun Pokoknya bagus Tapi selokannya Selokannya ada di depan Hanya sebatar Real estate-nya aja Tapi coba Itu mengalir kemana Kan harus ditelusuri Dan warga juga Dari kesadaran Wah setiap warga Bertanggung jawab Terhadap gotnya di depan Tapi kanan-kirinya Kalau dia sudah Oh sudah Tapi kanan-kirinya Enggak intinya Ada Mengingatkan Kesadaran Ini mau musim hujan Tolong itu Kerja bakti Gotong-royong Paling tidak Got Nah ini yang paling penting Saya lihat Tempat pembuangan Akhir sampah Tempat pembuangan Sampah Pemerintah Jember Rasanya Kurang ini Dan misalnya Oh setiap Tiga hari Akan kami angkut Itu kan tidak ada Ya kan Akhirnya kan Berserekan Nah ini Saya rasa Bencana itu Jangan disalahkan Musim hujan Tapi manajemen Dari pemerintah Untuk memenit Sampai warganya Diberi penyadaran Keterlibatan Itu Oke baik Berarti Pemerintah ini Memiliki peran Yang sangat penting Ya Bu ya Untuk memberikan Sosialisasi kepada warga Untuk mencegah Bencana ini ya Bu ya Sangat lah Itu sangat Oke baik Ibu terima kasih Baik Pemirsa Kita akan lanjutkan Pada segmen selanjutnya Jangan kemana-mana Karena kita akan Kedatangan Satu narasumber lainnya Yang menjadi jurnalis senior Sekaligus pegiat kebencanaan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.